Baik Tribuners, kali ini ada informasi yang pastinya menarik untuk Anda simak Tribuners. Jika Anda berkunjung ke art shop pinggir Pantai Sanur, Tribuners ini bakal melihat warna-warni sandang, ukir-ukiran topeng hingga gelang-gelangan yang pastinya bergelantungan di sana. Art shop yang ada di Pantai Sanur ini kurang lebih sudah ada. Dan ini berjumlah 10 kios Tribuners. Para pedagang art shop kini mulai mengeluhkan sepi pembeli sejak Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Hal itu dianggap telah melumpuhkan seluruh sektor pariwisata di Bali. Kini pembeli lebih dinominasi oleh warga lokal. Pastinya pedagang juga mengaku mendapatkan penurunan daerastis terutama seusai dengan adanya pandemi ini Tribuners. Dan untuk tahu informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami Nilu Putuah Yuni Sari dari Tribun Bali. Halo, selamat sore Sari. Iya, sore Nifta. Baik rekan Sari. Bagaimana informasi yang didapatkan terkait dengan kondisi dari art shop di sekitaran Pantai Sanur saat ini, Sari? Iya, jadi kebetulan ketika kemarin pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, saya mengunjungi Pantai Sanur. Kondisi atau situasinya masih sepi pengunjung ya, khususnya di art shop-art shop yang ada di sana. Dan memang untuk pengunjung yang datang ke pantainya memang masih ada ditemukan. Cuman kalau yang untuk berbelanja itu jumlahnya memang masih sangat sedikit. Untuk jumlah kiosnya sendiri kurang lebih terdapat 10 kios art shop yang masih buka di sana. Jadi memang mereka saat ini masih optimis menunggu kedatangan wisatawan domestik pasca, jelang, natal, dan libur akhir tahun di Desember 2021 ini. Mengapa mereka optimis akan wisatawan domestik untuk datang ke Bali? Karena pasca dibukanya border internasional di Bali pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu, sampai saat ini dari informasi yang saya dapatkan memang belum ada wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Sehingga bagi para pelaku pariwisata seperti yang memiliki hotel, villa, apartemen, ataupun juga pedagang art shop yang ada di Sanur ini, pastinya menantikan kedatangan wisatawan domestik yang memiliki akses lebih mudah untuk datang ke Bali. Baik, Sari. Lalu ketika Anda datang ke sana dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana pendapatan dari art shop yang ada di Pantai Sanur setelah pandemi COVID-19 melanda? Iya, jadi kalau berbicara tentang pendapatan, tentunya bukan hanya pelaku pariwisata saja yang terdapat. Karena pandemi COVID-19 ini juga memukul rata seluruh sektor perekonomian khususnya yang ada di Bali. Jadi ketika saya wawancarai salah satu pedagang di sana, yakni Ibu Eka, yang mengatakan penurunan omsetnya sangat drastis selama pandemi, bahkan sampai 90 persen. Jadi tentunya ini sangat memukul kondisi perekonomiannya setelah adanya erupsi Gunung Agung atau tragedi bom Bali yang terjadi di Bali pada beberapa tahun lalu. Namun kabar baiknya, di penghujung tahun ini menjelang libur Nataru, memang terdapat peningkatan penjualan dari mereka dibandingkan dengan bulan-bulan yang ada sebelumnya. Dan beberapa jenis pakaian itu dijual juga di art shop mereka, seperti bawahan celana atau atasan, atau pakaian seperti kaos, jepit, aksesoris, kalung, gelang, dan juga topi, serta juga terdapat ukir-ukiran atau topeng yang dijual di sana dengan harga yang relatif murah atau sama juga dengan di pasaran, yakni mulai dari 15.000 rupiah hingga 100.000 rupiah saja. Jadi untuk harga tersebut cukup terjangkau karena memang lokasinya juga yang berada di dekat dengan pantai Sanur. Sementara untuk saat ini, omset dari para pedagang art shop rata-rata yang ada di Sanur, kurang lebih 100.000 hingga 200.000 per bulannya pasca pandemi COVID-19 dan akhir tahun 2021 ini. Lalu seberapa optimis para pedagang sendiri, terutama di pedagang art shop sendiri, menyambut para wisatawan ke Bali? Ya, jadi tentunya karena semenjak border internasional dibuka pada 14 Oktober 2020 lalu, dan wisatawan mancanegara belum ada yang datang ke Bali, mereka tentunya saat ini hanya bergantung harap pada wisatawan domestik yang datang untuk berlibur ke Bali jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, saya yakin bukan hanya pedagang art shop di pantai Sanur saja yang menanti kehadiran wisatawan domestik, namun juga para pelaku dari wisata lainnya, seperti pemilik hotel dan restoran, villa dan apartemen, dan juga pemilik booth untuk penyeberangan di areal musaha pendidak ke Denpasar. Nah, sebelumnya juga perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Kabupaten Badung, Bali yakni Bapak Rai mengatakan bahwa pada akhir atau pada bulan Desember 2021 ini akan ada banyak wisatawan domestik yang datang mengunjungi Bali, yakni sebanyak 20 ribu wisatawan domestik. Nah, semoga saja itu benar dan bisa menjadi angin segar untuk para pelaku, pariwisata, khususnya para pedagang art shop yang ada di pantai Sanur ini, Mifta. Baik, terima kasih Sari atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selengkapnya dan selamat bertugas kembali Sari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!